Pelatih adalah seorang yang berkompeten dalam cabang olahraga tertentu, yang bertugas mempersiapkan fisik dan mental para atlet. Dalam permainan sepak bola, pelatih merupakan orang yang bertanggung jawab dalam menentukan taktik dan strategi, memilih komposisi pemain, dan tidak lupa untuk selalu memberikan motivasi kepada para pemain. Selain itu, pelatih sepak bola juga orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, dan menyampaikan berbagai kegiatan. Tak program sepak bola yang sesuai bagi individu maupun tim. Tayal Dalam dunia sepak bola termasuk di tanah air, sosok pelatih memang menjadi bagian yang sangat penting untuk menggerakkan tim demi mencapai kemenangan. Nah, di Indonesia saat ini, ada dua nama pelatih yang menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia, yakni antara Indra S. Jafri dan Sinteyul. Lantas, jika melihat karir keduanya sebagai pelatih, siapakah yang lebih baik? Nanti Minutes akan membahas keduanya eklusif untuk Anda. Let's check it out! Setelah kemenangan telak Indonesia atas Thailand di pertandingan final SEA Games 2023 kemarin, cukup banyak orang yang adu prestasi antara Indra S. Jafri versus Sinteyul. Kedua pelatih tim nasi ini jelas memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh pemain sepak bola Indonesia. Namun sejatinya, siapa yang lebih unggul dari segi pencapaian? Sebelum menekuni dunia keperhatian, Sinteyul adalah pemain dengan limpahan gelar di Korea Selatan. Tercatat, mantan pemain berposisi gelandang serang ini 6 kali merangkut trofi Kaliga 1 bersama Seongnam Ilma Cumna pada 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, dan 2003. Sinteyul banting setir menjadi pelatih pada 2005 lalu setelah didapuk sebagai asisten pelatih klub Australia, Questland Road FC, klub terakhir yang dibelanya di sepak bola profesional. Pengabdian Sinteyul kepada Questland Road berakhir pada 2008, dan ia kembali ke Korea Selatan untuk menangani Seongnam. Bersama klub ini, ia sukses besar. Sinteyul berhasil mengantar Seongnam menjuarai Liga Champions Asia atau ICA pada 2010, dan piala FA Korea Selatan setahun berselang. Kebersamaan Sinteyul bersama Seongnam berakhir pada 2012. Dua tahun kemudian, ia sempat menjabat sebagai caretaker timnas Korea Selatan, sebelum dipermanenkan menjadi pelatih Korea Selatan U23. Ia membawa Korea Selatan U23 hingga babak penebat final Olimpiadi 2016 di Rio de Janeiro, Brazil. Selain bersama Korea Selatan U23, Sinteyul juga rangkap jabatan sebagai pelatih Korea Selatan U20. Tidak bertahan lama, Sinteyul mendapatkan promosi jabatan. Jadi pilih sebagai pengganti Uli Seilik menjadi pelatih Korea Selatan senior pada 2017. Sinteyul berhasil meloloskan Korea Selatan ke piala dunia 2018 di Rusia. Taeguk Warrior sejulukan tim itu tersingkir di babak penyisihan. Tapi, setidaknya Sinteyul mampu membuat juara bertahan Jerman berteguk lutut setelah Korea Selatan menang 2-0. Tidak lagi bersama Korea Selatan, Sinteyul mendapatkan tawaran untuk melatih timnas Indonesia. Ia setuju dengan peran sebagai manajer pelatih. Sinteyul yang sempat menganggur selama lebih dari satu tahun, pada 28 Desember 2019, PSSI kemudian menunjuk Sinteyul sebagai pelatih timnas Indonesia. Penunjukan tersebut membuat Sinteyul menjadi pelatih Asia kedua yang menukangi timnas Indonesia. Sebelumnya PSSI pernah memberikan kepercayaan pada pelatih Singapura Choseng Kui untuk menukangi timnas Indonesia pada 1950-an. Sinteyul mendapatkan kontrak jangka panjang, yakni selama 4 tahun. PSSI ingin Sinteyul membenahi timnas Indonesia agar bisa meraih prestasi. Sinteyul adalah pelatih yang berhasil membawa timnas Indonesia senior untuk tampil di Piala Asia 2023. Rates ini cukup sulit disamakan oleh pelatih timnas Indonesia lainnya. Hal ini dikarenakan skuad Garuda telah absen dari kejuaraan ini sejak tahun 2007. Itu pun timnas Indonesia tampil karena menjadi tuan rumah bersama Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Penantian selama 15 tahun akhirnya terbayarkan setelah kehadiran Sinteyul. Walaupun begitu, pelatih asal keresatan itu belum memberi gelar juara. Resesi terbaiknya adalah memberi timnas Indonesia 1 kali posisi run-up dan semi-final Piala AFF. Mantan pemain seong-name Ilhoa Chumna FC itu memberikan medali perunggu untuk timnas Indonesia di SEA Games 2021 Vietnam. Indra S. Jaffrey adalah salah satu pelatih top Indonesia. Dia bisa dibilang sebagai pelatih timnas Indonesia yang paling sukses dalam 10 tahun terakhir. Pendekat itu layak diberikan kepadanya jika menengok prestasinya saat membesu timnas Indonesia di berbagai level. Namun tak banyak yang tahu, Indra S. Jaffrey juga sempat mencoba menjadi pesepak bola. Dia mencoba peruntungannya pada era 1980-an. Ketika itu, Indra S. Jaffrey bergabung dengan PSP Padang. Namun, karir sepak bola Indra S. Jaffrey tak bertahan lama dan memutuskan gantung sepatu pada 1991. Di luar sepak bola, Indra S. Jaffrey tak melupakan pendidikan. Pria asal pesisir selatan Sumatera Barat itu memiliki gelar sarjana ekonomi yang didapatnya dari Universitas Andalas Padang. Dengan ijazah tersebut, Indra S. Jaffrey berhasil menjadi karyawan PT POS Indonesia. Pada 1985, Indra S. Jaffrey yang berusia 22 tahun lalu seleksi untuk menjadi karyawan PT POS Indonesia. Ia harus menangkap pekerjaan yakni sebagai pesepak bola, karyawan, dan mahasiswa. Berkat kerja keras yang dilakukannya, pada 1993, Indra S. Jaffrey berhasil mengemban jabatan sebagai kepala kantor cabang Bandara Padang. Meski demikian, keseharian Indra S. Jaffrey masih belum bisa dipisahkan dari sepak bola. Pada 1997, Indra S. Jaffrey mulai tertarik mendapatkan lisensi kepelatihan. Lisensi AFCC, lisensi AFCB, hingga lisensi AFCA diraihnya dalam 3 tahun beruntun. Pada 2007, Indra S. Jaffrey membuat keputusan besar dalam hidupnya setelah memilih pensiun dini dari PT POS Indonesia. Ketika itu, Indra S. Jaffrey ingin mengasah kemampuannya di dunia kepelatihan. Indra S. Jaffrey telah memiliki lisensi AFC yang didapatnya pada 1999 ketika masih menjadi karyawan. Keputusan tersebut langsung berbuah manis karena pada tahun yang sama, Indra ditunjuk menjadi instruktur pelatih di PSSI. Pada 2009, PSSI kemudian menunjuk Indra sebagai pencari bakat untuk timnas Indonesia. Indra melakukan metode pelusukan untuk mencari pemain terbaik ke seluruh penjuru tanah air. Karir Indra S. Jaffrey sendiri dimulai sejak tahun 2011 lalu untuk melatih banyak klub di Asia Tenggara. Lio juga pernah menangani timnas Indonesia U16, timnas U19, dan timnas U22. Berbicara prestasinya di kancah sepak bola, mantan pelatih Bali United ini pernah meraih gelar juara Piala AFF U19 pada tahun 2013 lalu bersama timnas Indonesia U19. Dia juga pernah membawa pulang tropi Piala AFF U22 2019. Selain dua prestasi tersebut, Indra S. Jaffrey juga pernah meraih medali perak pada gelaran SEA Games 2019. Kemudian, masih ada lagi rayaan juara ketiga di Merlian Cup tahun 2019. Dua penghargaan HKFA International Youth Football Invitational Tournament 2012 bersama dengan timnas Indonesia U17 dan U19. Mungkin salah satu hal yang paling berkesan atas prestasinya adalah ketika ia menjuarai Piala AFF U19 2013 dan diberikan gelar pelatih terbaik di tahun 2014. Indra S. Jaffrey dan Sinteyong menjadi dua nama pelatih timnas Indonesia yang mendapatkan banyak perhatian. Dua pelatih timnas Indonesia ini memiliki prestasi tersendiri yang tidak bisa saling diraih satu sama lain. Nah, kalau menurut kalian bagaimana football lovers? Tulis komentar kalian ya! Sampai jumpa!